Hari ini kita akan review yang buat kalian Honda CB Series dari CB150R sampai CB150X keren banget oke, ketemu lagi dengan saya, Kodya, anehkan sama motor seluruh di dalam motor bekas yang cepat terbuka apa adanya? disini kamu bisa lihat, bergabung, harga jual, biaya perbaikan, proses perbaikan motor baru masuk sampai tadi kita review yang buat kalian semua-semua dan semua oke, hari ini kita akan review yang buat kalian CB Series jadi CB Series itu ada CB150R ada CBX ada lagi CBR CBR ada dihitung ya karena kemarin sudah kita review yang CBR jadi kita hari ini fokus ke CB-CB itu nah, tapi sebelumnya jangan lupa subscribe, like, dan share dan jangan lupa follow akun inginan titik kita karena di mana lagi kalian nemu konten selengkap ini saya membahas tentang motor bekas dari harga ambil, harga jual, sampai detail kita review yang buat kalian semua oke, yang pertama kita akan review yang buat kalian Honda CB150R Series jadi sebelum shape-facing model ini ini yang facelift ya ini yang lampu LED itu sebenarnya keluar CB150R generasi pertama sehingga gini oke, CB150R kayak gini ini ya, sehingga gini ini keluar pertama tahun 2013 jadi ini adalah generasi pertama motor CB150R ini dibandingkan mungkin dia rivalnya Ficschen ini adalah Ficschen ya, rival Ficschen ya, rival Ficschen ya, karena MI karna Ficschen New Sing Lecting Sing ini gambar ya nah, kayak gitu ini salah satu kelebihannya dia udah di UAC jadi like Ficschen kan yang luar di 2013 sebelum UAC jadi ini CB150R generasi pertama lama sih bulam sama ya, terus dia pakai peningin ini, radiator ya peningin cairan, pakai radiator sok depan model biasa, belakang double disc brake juga sama jadi sama dengan fixen 150 fixen 150 atau fixen new terus speedonya modelnya ada semi digital, ada analognya, ada digitalnya nah untuk CB kayak gini ini, itu keluar pertama tahun 2013 sampai tahun 2015, untuk harganya range harganya itu harga ambil sekitar 8, 9, 10 untuk tahun 2013, misalnya ini, ini kemarin kita dapat harga 9 jutaan tapi kita harus ganti ban dulu kondisi masih bagus dan harga jualnya rata-rata di angka 10, 11, 12 tergantung kondisi dan kilometernya oke, kemudian tahun 2015 awal muncul CB150R yang fast lift jadi ini sudah dibilang kalau orang bilang itu CB150R yang lab LED ya nah ini keluar tahun 2015 sampai tahun 2000 sekarang masih ada cuma ganti model ya kelas yang terbarukan dia pakai upside down ini belum upside down nah ini 2016 sampai tahun 2018 lah 19 masih keluar lagi tapi V2 V2 itu secara model mirip bentuknya tapi beda model montak spill kita kosong belum ada unitnya tapi secara umum rata-rata untuk harga CB150R kayak gini yang lampu LED kayak gini itu kisaran di angka mulai 13 sampai 18 jutaan ya kondisional pokoknya motor belakang itu harga secara kondisi kemudian kelebihan-kelebihan motor ini selain pakai lampu LED dia sudah pakai sepeda full digital nah ini digital semua ini dan dia punya seri tertinggi itu yang serinya special edition biasanya warnanya hitam rangkanya merah atau warnanya putih rangkanya merah itu yang special edition ya yang tipe standar 2016 ini lagi di angka 15 jutaan kalau harga ambil bervariatif tergantung kondisi mengingat motor support motor support itu api masih laku kadang-kadang tidak laku murah banget kadang-kadang ini kemarin ini dapatnya di angka sekisaran 12-13 dan lagi di angka 15 jutaan ini Honda CP150R 2016 adanya solo dan ini sudah double disc juga generasi CP terbaru ada Honda CP150X nah ini mas ini benar-benar motor yang unik ini belum ada tandingannya mungkin si Suzuki keluar tapi tidak begitu populer nah yang populer itu ini ini CPX kalau Yamaha belum menarke ya belum ada motor kayak gini ya masing kelasnya menangkap bawah ya kalau menangkap atas mungkin ada tapi untuk range harga baru sekitar 30-40 yang menarke motor adventure baru Honda Honda CPX nah ini CPX nya ini NOS ya NOS itu new all stock jadi motor ini baru karena stok tahun kemarin dijual second nah ini nanti ready di angka 28 ke 29 motor benar-benar masih baru jadi kita jualnya nunggu S&K dulu karena baru proses BBN ya untuk CP150X ini dia pakai shock up set down dan modelnya itu adventure kalau kalian pernah nonton di TV Rally Dakar di gurun pasir motor kayak gini ya cakep banget tinggi banget ini mungkin untuk teman-teman yang tingginya sekitar 150-160 mungkin agak kedurun dan dia punya sejenis fairing tapi bukan fairing tapi gede banget dan dia untuk model speedo dan lain-lain sama dengan CB150R nah kalau nyenengan lihat CB150R yang terbaru yang upside down itu sama ini kilometer baru 1 kilometer ya ini motor masih baru masih grass nah harga barunya mungkin sekitar 38 jutaan tapi harga secondnya cukup di angka 28 jutaan aja 5 banget memang untuk motor-motor sport seperti CBR R15 Ninja pun itu dari baru ke secondnya memang turun banyak ya beda dengan motor-motor Matic kalau motor Matic kan dari harga 20 turun-turun paling paling sekitar 19 14 17 tapi untuk motor sport kayak gini memang bisa turun lumayan banyak dari harga barunya oke kalau kalian pengen sebelum ke motor lainnya kalian bisa buka di video sebelumnya atau di IG dan Twitter kita salam sehat dan kekuatan dari Sampai Motor Seluruh referensi dari Motor Kasa selamat menikmati dan ayo see you now para 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 selamat menikmati